Intro Mega series panggilan sukses mencuri perhatian dengan cerita yang berbeda. Sinetron ini juga dibintangi oleh artis ternama seperti Gita Sinaga, Habibie Hood, Liat Firman, dan Voke Victoria. Namun ada juga dua artis muda yaitu Basmala Gralin dan Raden Raka yang berhasil mencuri perhatian dan membuat penonton baper melalui akting keduanya. Supaya tidak penasaran lagi, tonton video ini sampai habis ya puna lovers. Yang pertama akan kita bahas adalah Basmala Gralin. Basmala Gralin lahir pada tanggal 16 November 2008 dan saat ini ia masih berusia 13 tahun. Basmala merupakan putri dari Nugraha dan Alinda Daud serta adik dari Balkis Gralin. Sekedar informasi tambahan, Balkis Gralin ternyata adalah seorang aktris. Sang kakak pernah bermain di sinetron makhluk manis dalam bis, anak masjid, jodoh wasiat bapak, dan kembalinya Raden Kiang Santa. Lalu bagaimanakah dengan perjalanan karir dari Basmala Gralin? Basmala Gralin mengawali karir sejak tahun 2011 atau ketika memasuki usia 3 tahun. Dengan terpilih sebagai juara nasional diajak pemilihan model parenting Cover Hunt. Di tahun yang sama, ia menjalani debut aktingnya lewat sinetron Khalifa dan Khadija. Sejak tahun 2013, ia mulai sering memintangi FTV hasil produksi dari megakreasi film. Kemudian sejak tahun 2016, ia kembali aktif memintangi sinetron seperti Kasih dan Bidadari, Jodoh Wasiat Bapak, Sultan Aji, kembalinya Raden Kiang Santa, Jodoh Wasiat Bapak, Bapak II, dan Dari Jendela SMP. Pada tahun 2019, ia berhasil memintangi 3 film, yaitu Perjanjian dengan Iblis, Mati Anak, dan Habibi dan Ainun III. Di film Habibi dan Ainun III, ia terpilih sebagai pemeran Ainun kecil. Berkat film ini, ia pernah masuk nominasi di ajang penghargaan Indonesian Movie Actors Awards 2020. Lalu siapakah Raden Raka? Pemilik nama lengkap Raden Raka dan Iswara ini lahir pada tanggal 16 Februari 2007 dan saat ini ia masih berusia 15 tahun. Raden Raka merupakan putra dari pasangan Reza Rasyanto dan Mirah Delima. Ia termasuk masih baru di dunia peran, namun namanya langsung melejit berkat perannya sebagai ilham di Mega Series Panggilan. Tanpa ada pengalaman akting dan masuk kelas akting, Raden Raka masuk salah satu manajemen artis pada tahun 2021. Dan di tahun yang sama, ia sudah berhasil menjalani debut aktingnya lewat FTV, Smash Cepak-Cepak Jaderni, Single Dog. Setelah itu, barulah ia menjalani debut sinetronnya di Mega Series Panggilan, dan sinetron ini berhasil melambungkan namanya. Kini aktingnya sudah semakin berkembang dan perannya bersama dengan Bas Malagralin selalu ditunggu-tunggu oleh penonton, karena sukses membuat penonton bubble. Bahkan banyak penonton berharap keduanya suatu saat akan terpilih sebagai pemeran utama di proyek berikutnya. Terima kasih telah menonton!